Eng Jiao Wang Jili tempat puluh satu. Dalam keadaan seperti itu, Giyok Seng punyakan melainkan satu jalan, yalah berkelit dengan apungkan diri ketinggi, melesat dengan it hao o chong tian atau burung hao o serbu langit, jikalau orang gunakan ilmu melesat tinggi ini di darat, tidak aneh, tetapi sekarang itu mesti dilakukan di atas pelatuk Bue Hoa Chiam, sulitnya bukan main. Gerakan ini memerlukan jejaan kaki yang keras kepada tanah, sekarang itu dilakukan atas pelatuk bambu. Tetapi Hyo Chiu dari Kim Tiao Tong, gedung Garuda. Emas, ada seorang lihai, ia lapat lakukan itu dengan baik, elo on ye bersedia untuk terima senjata rahasia Hyo Chiu. Berbareng dengan itu, Giyok Seng pun hunjuk hormat kepada si pendeta. Ketika itu, ia sedang menginjak dengan kaki kiri, ia berada di sebelah kanan si orang suci. Sambil menukar kaki, ia perlihatkan sikap Kualio Teng San, atau mendaki gunung dengan menunggang harimau, ia menjawab, aku bersedia akan turut titah. Menyusul jawabannya itu, ia loncat lima atau enam kaki jauhnya kembali ia menginjak dengan kaki kiri, tubuhnya dimiringkan, setelah mana, tangan kanannya berkelebat. Aku si orang si ouh hendak pertontonkan kejelekannya ia kata. Sekejap saja enam buah tie lian chie, biji teratai besi, dengan beruntun menyamber ke arah ko inem ko. Itu adalah serangan tidak tanggung. Enam peluru saling susul dengan cahayanya berkilauan, tujuannya adalah atas, tengah dan bawah. Itu pun ada senjata rahasia yang aneh. Ketua dari si gape memutar diri ke samping kiri, maka semua serangan luput mengenai sasaran. Sungguh liahai ia memuji. Aku mengharap menerima ajaran terlebih jauh. Sambil berkata demikian tetapinya niyakowi ini loncat jauhnya satu tambak lebih, ke lain pelatok. Wajahnya ouh giyok seng berubah, ia jengah sendirinya, terus ia loncat ke kiri melewati sebatang pelatok, begitu kaki kanannya injak buwee hoa ciam, tangan kanannya diayun, hingga segeralah menyamber tiga batang tie lian chie, kembali ke tiga jurusan, atas, tengah dan bawah. Tie lian chie yang pertama, menyambernya cepat. Luar biasa. Sementara itu, tangan kirinya pun turut berkelebat, hingga lagi tiga buah senjata rahasia menyusul tiga yang pertama, tujuannya tetap di tiga jurusan. Khoi Nam Kho tahu bahwa orang akan lakukan serangan susulan, dari itu, di saat ia loncat ke kiri, ia sudah siapkan senjata rahasianya, yalah si bun Cipokyo, sedangnya serangan datang, ia berseru, bagus ia berseru seraya mengayun tangan kirinya yang ujung, bajunya gerombongan, atas mana, semua enam tie lian chie kena dipukul jatuh. Jitu sekali, Cipokyo mengenai enam senjata rahasia itu, hingga kedua rupa senjata pada jatuh ke muka air. Selagi beradu, keenam pasang senjata telah perdengarkan suara nyaring. Sayang, mengeluh Khoin. Waktu itu, Ogiok Seng sudah lompat mundur, karena kesudahannya pertandingan itu menunjukkan ia ada di pihak yang kalah, karenanya, ia tak punya muka akan melanjutkan lagi. Tetapi apa mau ketika itu, Nahao O dan Hubeng datang bersama, yang satu dari arah timur utara, yang lain dari timur selatan. A Ye Kim Kong tidak puas terhadap Hiocu dari Kim Tiautong itu, sejak mulai injak hingga kedua penyerangnya tak peroleh hasil. A Ye Kim Kong tidak puas dengan tidak berhasilnya dua potong BE Hangtan BE Piau. Untuk ia, senjata rahasianya itu sangat jarang dipakainya, sekali ini ia gagal, ia jadi tak mau mengerti. Karena mana, ia telah segera siap dengan Piau-nya yang ketiga, ia berseru, aku hendak mempersembahkan lagi satu. Piau ini menyamber justru tubuhnya O Giok-seng sedang turun, tak dapat Hiocu itu berkelit, ia cuma bisa egos lengan kirinya ke arah mana senjata rahasia menuju. Walaupun demikian, ia tak luput seantaranya. Piau tidak mengenai lengan tetapi menembusi baju. Bukan main mendongkolnya Hiocu dari Kim Tiautong, hingga tak dapat ia kendalikan diri, tidak tempo lagi ia keluarkan jarumnya Bueho atau Atbang Chiam, yang sangat jarang ia menggunai, jarum yang sangat liahai. Sebelum itu, Kim Choso Hu Beng telah maju mendekati Nahao, sedang Tiong Chiu Kiam Kek Chiong Gam tengah menikung, hingga tiga jago itu merupakan segitiga. Di antara mereka ini, Hu Beng tak sanggup terlalu lama berdiam di atas sebuah pelatok, ia kalah latihan dengan dua kawannya itu, karena itu, untuk menyerang kedua kalinya ia harus siap terlebih dahulu. Begitulah tubuhnya terus bergerak-gerak. Pada waktu itu, sehabis tangan bajunya ditoblosi buhangian Bue Piau, Giyok Seng sudah lantas siap sedia, terus saja ia kata pada Nahao, Najiyah Hiap, bagus Piawamu. Nah, cobailah ini satu lagi. Seruan ini disusul dengan gerakan tangan, dengan kutikan jari kepada pesawat dari bumbung jarum, hingga segeralah menerobos keluar lima batang jarum yang biasanya meminta jiwa. Hebatnya, jarum ini pun berbareng melesat kelima jurusan. Apa mau, di saat Tauh Hiocu lakukan penyerangannya itu, pelatok injakannya telah melesak mendam, dengan sendirinya tubuhnya pun turut-turun sedikit. Hingga karena demikian, incarannya pun jadi turut berubah, apapula, karena hendak mengimbangi tubuh, lengannya turut bergerak juga. Sebab ini, ia tak dapat menjuju lagi sasarannya seperti apa yang ia inginkan, hingga empat jarum luput. Akan tetapi satu jarum, yang dilepaskan paling belakang, menjurus tepat kepada hubeng. Kim Tuso terkejut, karena waktu itu, baharu saja ia menaruh kaki, hingga ia tak dapat ketika untuk mencelat pula, sedang buat berkelit di atas pelatok, itulah tak dapat dilakukan. Ia melainkan bisa kibaskan tangannya, untuk sampok jarum, tapi apalacur, datangnya jarum mendahului kibasannya itu, tak tempo lagi pundak kirinya kena tertancap, hingga ia segera keluarkan jeritan tertahan, sebab rasa sakit terus langsung menyerang sampai kehulu hatinya. Karena luka ini, asal semangatnya gempur, mesti dia rubuh kecebur ke dalam empang. Nah, H.O.O. dan Ciong Gam dapat lihat saudara itu terkena senjata rahasia, mereka kaget sekali. Mereka berdua pun baharu saja luput dari jarum yang lihai, yang membuat mereka gentar dan kagum dengan berbareng. Tentu saja Kim Tuso mesti ditolong. Maka tak memperdulikan lagi kalau O.O.G.O.K. Sengmi nyusuli serangannya pula, keduanya loncat ke arah kubeng. Mereka sampai dengan berbareng, dengan begitu, dengan berbareng juga mereka bisa sambar kiri dan kanannya Kim Tuso, untuk terus dibawa berlompatan ke arah paseban, mereka berhasil mencapai lankan sebelah barat. Di pihak penyerang, O.G.O.K. Seng juga terancam bahaya karena melesaknya pelatok Buwe Hoa Ciam. Memang pelatok itu tak timbul tinggi, karena melesak mendamnya, kaki kanan dari Hiocu itu, dasar sepatunya, lantas mengenai air. Ia terperanjat. Lekas-lekas ia menukar kaki, lalu ia anjot kaki kirinya, hingga dengan begitu tubuhnya bisa melesat akan loncat ke paseban. Beruntung baginya, ketika itu ia pun berada dekat dengan paseban. Menyusul kembalinya Hiocu dari Kim Tiao Tong itu, Eng Jiao Wong bersama Ko Inam Ko dan Ban Liu Tong pun dengan beruntung telah kembali ke paseban. Pendeta wanita itu bersama Ketua Hoa Yang Pei segera hadapi tuan rumah untuk memberi hormat. Hiocu, terima kasih untuk kebaikanmu, kata Eng Jiao Wong. Buga mulia hai sekali, aku kagum. Ban Liu Tong sudah lantas menghampirkan Koh Ebeng, yang dipekpayang Nahao dan Ciongam, dibawa ke tengah paseban sekali. Dengan sebat ia cabut jarum Bwe Hoa Toat Beng Ciam, setelah mana ia keluarkan obatnya, untuk dipakaikan di tempat yang terluka. Kim Tiao So sendiri nampaknya sangat jengah, karena ia telah membuat malu kepada Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei. Elo On Hyong, jangan buat pikiran, Aye Kim Kong menghibur. Jikalau tidak kebetulankah sedang berlompat, tidak nanti kau kena terserang. Itulah kebetulan saja. Yang aneh adalah tidak semua kita kena terluka. Mendadak jago tua ini berhenti mengucapnya sebentar. Ah, ia menyambungkan, dengan pelahan sekali. Ya, ya, mestinya ada orang bantu kita secara diam-diam. Seumurku, baharu kali ini aku terima bantuan orang. Sudahlah, Elo Oeng Hyong jangan kau berduka. Si orang Si Oung sendiri, sebagai Hyo Chu, telah tidak dapat mewujudkan citanya, dia pun turut rubuh. Setelah berkata demikian, Aye Kim Kong bertindak keluar paseban. Justeru itu, Oe Hyo Chu bertindak masuk bersama Eng Jiao Wong dan Ko Inam Ko. Oe Hyo Chu, terima kasih untuk kebaikan hatimu, kata Hu Beng kepada tuan rumah. Aku tidak punya kepandayan, aku telah perlihatkan kejelekanku di sini. Aku bersyukur, karena kebaikanmu, tidak sampai aku kurbankan tulangku yang tua di dalam cap Jialian Hoan Oe ini. Dengan air muka jengah, Oe Hyo Chu seng balas hormatnya tetamu itu. Jangan mengucap demikian, Elo Oeng Hyong, kata ia. Justeru akulah yang harus merasa malu karena aku telah pertunjukkan kejelekanku di hadapan Eng Hyong beramai. Malu aku jikalau Elo Oeng Hyong terus merendahkan diri secara demikian. Eng Jiao Wong lalu menyelak sama tengah. Oe Hyo Chu, berkata ia, di impang mi kami telah melihat puas, inilah karena kebaikanmu, kami berterima kasih. Sekarang sudah jauh malam, marilah kita kembali. Baiklah, sahut Oe Hyo Chu, yang tak banyak bicara, kemudian ia suruh orangnya siapkan perahu. Kau semua naik lebih dahulu, nah hao otitahkan rombongannya yang berada di luar paseban. Kim Tuso tak puas mendengar katanya Aye Kim Kong ini. Mereka kaum Hoai yang P ada paling utamakan adat peradatan, rombongan di luar itu adalah golongan muda, kenapa mereka yang disuruh naik terlebih dahulu. Kalau lain orang yang berbuat demikian, Jiao Hia pasti tak akan mengerti. Tetapi, dasar orang bertabaat Kuko Ai, sekarang orang tua ini sendiri yang berlaku aneh. Yang lain pun heran atas sikapnya Aye Kim Kong. Nah hao awasi hubeng, ia goyangkan kepala sebagai tanda supaya jago tua itu jangan omong. Demikian orang mulai turun ke perahu. Ketika Eng Jiao Wong beramai keluar dari paseban, di bawah payon masih menantikan lima atau enam orang terlebih tua, Yalan Busu Kesiao Coan, Lou Kiantong dan lain, mereka iri sengaja menantikan ketua mereka. Enam buah perahu sudah mulai digayu, maka rombongan yang belakangan ini lalu menaiki dua perahu yang terakhir, Kedua rombongan terpisah kurang lebih dua tumba. Aye Kim Kong Nah hao bersama Chiang Bunji Neng Jiao Wong, duduk di perahu yang kedelapan, yang digayu paling belakang. Sikapnya Nah hao beda sekali. Ia perlihatkan wajah Riang gembira, ia bicara sambil bersenyum berseri, ia tunjuk sana dan tunjuk sini, untuk puji empang itu. Ia pun tak lupa puji Oh Hiocu sendiri. Enam buah perahu di depan sudah lantas mendekati tepian itu waktu mendadakan anak buah dari perahu yang ketiga perdengarkan suara terkejut atau heran, Karena perahunya seperti bentur serupa benda, rampai kendaraan itu miring ke kiri. Penumpang perahu itu kebanyakan pada berdiri, karena itu, si jurumudi tak dapat melihat nyata kesebelah depan, Ia cuma menyangka orang kebanyakan berdiri di sebelah kiri, maka ia kata, Loh Suhu beramai, harap tidak semuanya berdiri di sebelah kiri kendaraan air ini kecil. Kau gayu saja jangan khawatir, kata beberapa penumpang. Oh Giok Seng dengar pembicaraan orang di perahu ketiga itu, tapi Ayekim Kong sedang mengajak ia bicara, bicara banyak, perhatiannya tidak sampai tertarik. Lekas juga semua perahu menempel kepada tepi, semua orang lantas mendarat. Jalan di depan, Oh Giok Seng pimpin semua tetamu keluar dari taman bunga, tetapi ia tidak mengajak kembali ke Kim Tiao Tong, hanya ia ambil sebuah pintu kecil hingga mereka sampai di sebuah pekarangan di mana ada satu bangunan terbagi tiga, yang di utara ada tiga buah kamarnya, yang di timur dan barat masing-masing terdiri dari tiga buah juga. Semua kamar ada bersih dan tenteram, segala perabotannya terawat baik. Cuan rumah persilahkan semua tetamunya beristirahat di dalam tiga tempat itu. Tetapi lebih dahulu dari itu, ia sudah undang Eng Jau Wong dan Ko Inam Ko meniliki semua ruangan dengan sembilan kamarnya. Besok pagi pasti aku nanti undang Ko Wee menemui Pang Kyo, kata Oh Hyo Chu paling akhir, setelah ia minta perkenan untuk undurkan diri. Seundurnya Cuan rumah itu. Ban Liu Tong pecah rombongannya untuk mereka ambil kamar masing-masing. Ia pesan akan semua waspada, tak peduli Oh Hyo Tseng bersikap manis. Ia hunjuk walaupun masih ada dua jam tempo untuk terang tanah, tempo itu toh ada cukup lama untuk dilewatkannya. Semua orang perhatikan pesan itu, sesudah mana Liu Tong masuk ke kamarnya di mana Eng Jau Wong segera papakinya. Apa mereka telah berada di tempatnya masing-masing, Suta E? Tanda tanya Su Heng ini tanya. Ya, Liu Tong manggut. Tempat ini disediakan untuk kita lengkap segalanya. Memang juga kecuali kamar dengan perabotan lengkap, disitu pun ada disediakan empat pelayan untuk melayani para tamu. Ketika empat pelayan itu bawakan teh, A Ye Kim Kong kata pada mereka, kami hendak beristirahat, kau besok pagi saja datang lagi untuk layani kami. Empat pelayan itu menurut, mereka undurkan diri. Setelah itu, Liu Tong segema periksa lagi luka nyahu. Beng untuk tukar dengan obat baru. Lihat, Su Heng, keandahan dalam kalangan Kang O, kata Liu Tong kemudian. Jarum rahasia ini, yang sebenarnya disebut Bwe Ho atau Kut Ciam, ada warisan satunya dari imam dari Hian Tau Kuan. Turut apa yang aku tahu, jarum ini sudah lenyap dari kalangan Kang O, pun tidak pernah diwariskan kepada murid. Bukannya imam, akan tetapi di sini ada O Giyok Seng yang mempunyainya dan pandai mcugunainya juga. Tidakkah ini luar biasa? Itu benar sukar dimengerti, kata Eng Jau Weng. Aku lihat, berkata Kim Tuso, selama kita kembali dari Empang, begitu pun mengenai kegagalannya O Giyok Seng, rupanya Najie Hiap ada lakukan sesuatu? Ditanya begitu, Nah O O bersenyum. Kau terlalu bercuriga, Hu L O Ong Hiong, menyahut ia. Tidak pernah aku pisahkan diri dari rombongan, aku bukannya dewa, aku tidak punya juga ilmu memecah diri, apa yang aku bisa lakukan? Yang benar adalah di dalam gelap ada orang yang mengercok dan mengenai itu L O Ong Hiong agaknya tak memperhatikannya. Setelah berkata begitu, A Ye Kim Kong menoleh ke jendela dan menggapai terhadap Keng Kiat, yang sedang duduk di depan jendela itu. Bo Cha, jangan kau terus berpura pilon saja, kata ia. Apakah kau tak mau angini pakaian mandimu? Sia U L Ong Hiong tertawa, dari kolong meja teh ia keluarkan segumpal pakaian, terus ia bawa itu ke pintu untuk di beber, digantung di gelang-gelangan pintu. Mari, Hu Beng memanggil seraya menggapai. Keng Kiat menghampirkan, akan berdiri di depan tetua ini. Oh Hyo Chu yang menjagoi di dalam Hang Bwe Pang malam ini telah rubuh di tanganmu, kata jago tua itu. Dari kapan kau turun ke air? Kenapa tidak ada orang yang lihat perbuatanmu? Lagipun kenapa kau ketahui bakal diadakan pertandingan di impang hingga kau bisa sembunyi di dalam air, hingga dengan secara diam kau bisa bantu ketuamu? Coba kau jelaskan. Keng Kiat berikan jawabannya, keterangannya itu membuat semua orang heran dan kagum, semua merasa berbahagia Yang Hoa Yang Pei punyakan ngurit berupa dirinya bocah luar biasa ini. Sebenarnya hal ada kebetulan saja, demikian Keng Kiat sambil tertawa. Di luar dugaanku, aku dapat lihat pelatuk Bwe Hoa Chiam itu, dengan lantas aku merasa curiga, aku sangka pada itu mesti ada terdapat persiapan apa. Kebetulan Owe Giok Seng timbulkan soal adu kepandayan di atas pelatuk itu, aku lantas ambil putusan. Sengaja aku tidak omong suatu apa, karena aku khawatir nanti ada yang tegur padaku. Demikianlah sedangnya orang semua pasang ngomong, selagi anak buah perahu pun tak melihatnya, aku merosotkan diri turun ke dalam empang. Nyata jitu dugaanku, Owe Giok Seng hendak gunai pelatuk itu untuk rubuhkan pihak kita. Di dalam air, aku pasang metu dan menunggu ketika. Tetapi aku tidak mau bertindak keterlaluan, dari itu aku melainkan bleseki pelatuk hingga imbangan tubuh dari Owe Giok Seng jadi terganggu. Aku merasa girang yang perbuatanku ini tak dapat diketahui oleh Owe Giok Seng. Semua orang tak ketahui perbuatanku itu kecuali Nasu Chou. Karena aku bertindak di luar taunya Ong Sucou, apabila aku tidak ditanya, sudah tentu aku tidak berani berikan keteranganku ini. Hu Beng bersenyum. Kau benar cerdik, anak, kata ia, kau baharu memasuki dunia Kang O, pikiranmu telah setajam ini, itulah bagus. Tetapi, walaupun semua orang bersyukur kepadamu, aku sendiri tidak. Bukankah jarum yang mengenai tubuhku ini karena perhatianmu itu? Siaw Leong Ong pun bersenyum, tetapi lekas ia kata, aku menyesal, Sucou. Keadaan ada demikian mendesak, tak dapat aku berpikir lagi. Akan tetapi, apabila Sucou berada dalam bahaya besar, tidak nanti aku kasih ampun pada Owe Giok Seng, tentu aku akan bikin dia masuk ke dalam air. Harap Sucou maafkan padaku. Hu Beng tertawa. Aku main saja, mustahil aku persalahkan kau ia tambahkan. Lalu ia berpaling pada Eng Jiao Wong dan Ko Inam Kyo, hari kemudian dari bocah ini tak berbatas, maka haruslah dia dididik baik, supaya tidaklah disiakan akan bakatnya yang sempurna itu. Eng Jiao Wong dan Ko Inam Kyo anggukan kepala. Mari, Ong Tu Leong panggil bocah itu. Dengan kera hormat, Keng Kiat menghamparkan. Ada titah apa, Sucou tanya ia. Kejadian malam ini adalah jasa besarmu, berkata ketua itu, dengan sungguh. Adalah biasa, bagi kita, siapa berjasa di adikasi hadiah, siapa bersalah di adik hukum. Mengenai kau, untuk selanjutnya aku larang kau berbuat pula seperti macam ini. Umpama aku tampak ancaman bahaya, aku melainkan ijankan kau mengisikinya, aku larang kau ambil putusan dan bertindak sendiri. Kau ketahui sendiri, sekarang kita tengah berada di gedung naga dan guna harimau, setindak demi setindak kita mesti berhati-hati, apabila kita lalai dan alpa, bencana hebat akan mengancam kita. Maka kau ingatlah. Baiklah, Sucou, sahut Keng Kiat dengan pelahan seraya ia terus undurkan diri. Eng Jiao Wong lantas titahkan In Hang untuk pesan semua orang berlaku waspada. Demikianlah semua orang beristirahat. Eng Jiao Wong, di dalam kamarnya, ada bersama Ko Inem Kyo, Nahao, Banliutong, Ciongam, Hubeng, dan Teng Kiam, berikut Ihong, Sutou Kiam dan Keng Kiat. Karena tibanya Seng Fajar tinggal kira dua jam lagi, Eng Jiao Wong, Ko Inem Kyo dan sedereknya cukup dengan bersama di saja, mereka tidak membutuhkan pembaringan pula. Selaku ketua, Eng Jiao Wong tidak lantas duduk diam, ia pergi keluar akan tengok semua rombongannya, ketika ia kembali, ia dapatkan ketua si Gak Pei sedang bersama di di sisi meja kecil di bawah jendela dan A Ye Kim. Kong sedang duduk menghadapi meja, tangannya memegang pit, entah apa yang ditulisnya. Tepat dengan datangnya Seng Chiang Bun Jin, Nahao lipat kertasnya dan dimasukkan ke dalam sakunya, ia letak kipitnya, lalu ia berbangkit akan jalan mundar-mandir seperti juga ia tak berferbuat suatu apa. Ia bikin rupa seperti juga ia tak lihat baliknya Seng Ketua. Eng Jiao Wong dapat maklumi adatku koai dari Nahao itu, ia dam saja. A Ye Kim Kong masih saja mundar-mandir, ketika dengan sekonyongnya dekati Eng Jiao Wong dan berkata dengan pelahan sekali, Oh Giok sengada cerdik dan licin, kita mesti waspada, aku pun telah kumat penyakitku suka bergerak tak suka berdiam, maka itu, aku hendak pergi keluar untuk jalan sebentar. Biarlah, untuk dua jam lamanya aku menjadi tukang ronda darurat. Eng Jiao Wong manggut walaupun ia tahu orang tak omong dengan sebenarnya. Baiklah, ia jawab saudara seperguruan itu. Nahao segera bertindak keluar. Ong Tzu Leong tidak khawatirkan saudara ini, maka ia terus naik ke atas pembaringan, untuk duduk jam sambil memejamkan mata. Tempatnya bersama di itu berhadapan dengan tempatnya Ko Inem Kyo, jaraknya kira empat tumba. Kamar mereka memang ada luas sekali. Rasanya belum lama Eng Jiao Wong pejamkan mata atau segera kupingnya dengar suara berkelisik pelahan sekali, sebagai gerakannya pakaian. Segera ia buka sedikit kedua matunya akan memandang ke arah pintu. Ia tidak lihat suatu apa, ia melirik ke arah Ko Inem Kyo, ternyata. Ketua si Gak Pei sudah tidak ada di tempatnya diam-diam ia terkejut, lantas ia berbangkit akan pergi keluar juga. Pekarangan luar ada sunyi, Ko Inem Kyo tak tertampak di situ. Juga Aye Kim Kong tak kelihatan sekalipun bayangannya. Tzu Leong terkejut dan heran juga, sebab ia tahu, bukan biasanya Ko Inem Kyo bertindak secara sembrono. Kenapa pendeta itu keluar secara diam-diam? Maka ia jadi ingin mengetahuinya. Tidak ayah lagi ia pergi ke ruangan timur barat, di selatan situ ada sebuah kamar yang dipakai sendiri oleh lima muridnya ketua si Gak Pei itu. Kamar ini ada gelap dan sunyi. Dengan pelahan ia panggil Siu Seng, akan tanya apa pedang gurunya masih ada. Baharu saja suhu ambit dan bawa pergi, Siu Seng kasih keterangan. Ketua Hoa Yang Pei jadi semakin heran. Kau beristirahatlah, jangan bikin banyak berisik, ia pesan Siu Seng. Lalu ia bertindak ke pekarangan dari mana terus ia lompat naik ke atas genteng. Ia berdiri diam di atas wuungan akan melihat ke sekitarnya. Ia dapatkan, di empat penjuru semua ada sunyi senyap. Karena ini, ia menuju ke arah Kim Tiaw Tong, gedung Garuda Emas. Seluruh gedung ada gelap petang dan sunyi. Akan tetapi di luar pintu modal bulan, ada dua orang yang menjaga sambil jalan mundar mandir. Cuma dari dalam pintu ini ada molos keluar sinar api yang suram. Eng Jiao Weng sembunyikan diri jauhnya empat lima tumbak dari pintu modal bulan itu, ia jemput sepotong batu kecil, ia menimpuk ke pintu itu. Timpukan itu menerbitkan suara pelahan akan tetapi sudah cukup untuk menyebabkan kedua pengawal menoleh dengan segera. Menggunai ketika baik itu, Tiu Leong mencelat ke atas tembok tanpa dapat terlihat oleh kedua orang itu. Dari atas tembok ia lompat turun ke sebelah dalam di mana ia hampirkan sebuah ruangan timur. Di ruang ini, kamar selatan ada kamar utama, yang di timur adalah kamar samping. Eng Jiao Weng hampirkan kamar selatan itu. Ia lihat dua pengawal di bawah payon, mereka ini bersenjatakan golok Wietao Tiu. Ia pergi lebih jauh ke kamar timur, di sudut mana ia lompat turun, tetapi ayus teru-u-u katu bayangan berkelebat di tempat jauhnya setumbak lebih, demikian cepat sehingga ia tak dapat memperbedakan potongan orang. Karena ini, ia berlompat untuk menguntit. Bayangan itu menuju ke barat, sekejap kemudian dia sudah terpisah 10 tumbak lebih dan Ong Tu Leong. Eng Jiao Wong hanya menduga kepada Nahao atau Ko Inamko. Karena ini, ia lantas lompat turun ke bawah. Kembali ke kamar barat, Eng Jiao Wong menuju ke belakang. Di sini ada dua buah jendela, di timur dan barat, dari keduanya ada molos sinar terang. Ia segera hampirkan jendela yang satunya, ia menjod tubuhnya untuk bisa berpegangan, kepada kayu jendela, untuk melihat ke dalam. Di antara kain jendela ia tampak sebuah meja tulis dengan tiga batang lilin, yang menyala tinggal separuh. Perabot kamar itu lengkap dan terawat baik. Di sudut barat ada sebuah pembaringan kayu di atas mana ada rebah satu tubuh, dilihat dari dandanannya, mesti dia ada ou giok seng. Dia rebah menghadap ke dalam. Tetapi waktu itu hiocu itu justru berbalik, tangannya digeser, tangan kirinya segera bentur suatu benda hingga ia terkejut sampai keluarkan seruan tertahan. Ia telah pegang sebuah piau yang gagangnya tertancap sepotong kertas, maka itu, ia lantas beber kertas itu untuk diperiksa. Begitu ia sudah membaca, ia jadi gulsar, ia lempar kertas itu ke pinggir pembaringannya, ia ngoceh seorang diri, jangan kau banyak tingkah. Berulang aku terhina, aku tak puas. Besok dalam pertemuan di Tianhangtong, kita nanti lihat, seng manjangan binasa di tangan siapa. Eng Jiao Wong tahu pasti, hiocu ini telah dipermainkan orang, dan si orang jail itu tentunya adalah bayangan tadi. Karena ini, ia tidak memikir untuk ganggu hiocu itu. Malah segera ia undurkan diri. Sebab bayangan tadi menuju ke barat, ia pun ambil jurusan itu. Ia telah lewati dua tempat yang mirip tangsi, di kiri dan kanan terdapat lanyak kamar. Ia berada di tempat semacam gang yang panjang yang gelap seluruhnya. Kapan ia maju lebih jauh, ia tercegat sebuah tembok panjang, di tengah mana ada satu pintu besar. Semua tembok terbuat dari batu hijau. Di kiri kanan pintu itu, yang tinggi dan besar, ada digantungkan lentera angin. Kedua pintu terpentang lebar, tidak ada yang jaga. Tentu saja yang jauh wang curiga, sebab luar biasa, di sarang Hang Wee Pang bisa ada tempat tanpa penjagaan. Ia tidak berani masuk dari pintu itu, ia hanya periksa kiri dan kanannya, hingga ia lihat tembokan tinggi empat atau lima tumba. Di situ ia lompat naik ke atas tembok, akan awasi bagian dalamnya. Bagian dalam itu, yang sunyi, ada lebar sekail. Di sebelah kanan ada sebuah rumah dengan serambi depan yang besar. Di dalam pekarangan ada banyak pohon besar dan tinggi. Jalanan ke serambi ada terpasangkan batu, yang bergambarkan rupa bunga. Mengawasi jalanan semacam itu, Eng Jiao Wong merasa aneh. Tetapi ia berada di tempat yang gampang terlihat orang, Dari itu, ia bertindak ke sudut timur utara di mana, di selatan dan utaranya, ada banyak pepohonan. Ia ingin dapat kepastian, ia keluarkan dua potong duit, C.E. Tong Cie, dengan itu ia timpuk sepotong batu yang menonjol. Untuk keheranannya, duit itu melesak masuk. Jalanan itu tak dapat diinjak. T.E. Tong berpikir, ia tidak mengerti apa perlunya rumah itu, apabila ke situ orang tak dapat bertindak masuk. Ada sulit akan memasuki serambi dengan satu lompatan jauh, untuk itu orang mesti liahai ilmu mengentengkan tubuhnya. Orang yang pandai ilmu seperti Chos Yang Haui dan Teng Peng Tau Sui tidak ada seberapa, tentunya tidak semua orang Hang Wee Pang bisa mundar-mandir di sini. Setelah mengawasi lagi sekiar lama, T.E. Tong menduga pasti, bahwa jalanan masuk adalah di samping, kira lima tumbak di sepanjang pepohonan di mana dari timur ke barat, ada tihang lemtera setiap lima tumbak, tingginya tihang pun lima tumbak juga. Pun ada sulit untuk orang berlompatan di antara tihang lemtera itu, karena jaraknya yang cukup jauh. Selagi ketua Hoa Yang Pei pikir untuk gunai kepandainya enteng tubuh, akan berlompatan masuk ke gedung itu, tiba-tiba ada dua bayangan berkelebat di tembok utara, berdiri di atasnya, agaknya mereka memeriksa ke dalam, sesudah mana, keduanya berpencar, satu ke selatan, satunya pula ke utara tembok itu. Sambil mengumpatkan diri, Eng Jiao Wong dapat kenali dua bayangan itu, yalah Nahao Odenko Inamko. Segera juga ia lihat mereka telah berlompatan ukan menggunai tihang lemtera untuk menghampirkan gedung, gerakan mereka itu pesat bagaikan burung terbang, hingga di lain saat keduanya sudah sampai di serambi besar itu di mana mereka menghilang di samping serambi yang gelap. Diam di Ameng Jiao Wong berpikir, ketika Bu Ye yang bangunkan gedung ini dengan jalanan batunya yang berahasia itu, tentunya ia hendak cegah sebarang orang memasuki cap Jialian Lian O, pasti dia hendak menguji kepandainya orang Hoa Yang Pei dan Siga Pei. Sekarang Ko Intai Oe dan Jie Hiap sudah memasukinya, maka aku sebagal ketua tak boleh diam saja. Tetapi aku tidak hendak gunakan tihang itu, aku harus melu pada diri sendiri. Di sini tidak ada penjaga tentu Bu Ye yang sangat andalkan jalanan batu ini, maka baiklah aku ambil jalan dari batu ini. Ong Tzu Leong tidak hendak bikin dirinya kecewa menjadi ketua Hoa Yang Pei, dari itu ia hendak gunakan jalan yang lain daripada yang lain. Lalu ia patahkan dua cabang pohon yang agak kasar, kemudian ia patahkan itu terlebih jauh menjadi delapan potong, setiap potongnya panjang lima dim. Setelah mana, ia lalu balik ke atas tembok, dari sini ia teliti itihang lemtra sebelah utara, yang jauhnya kira lima tumba. Segera setelah itu, ia menyambit dengan sebatang kayunya itu, kepada batu putih, yang sebenarnya adalah pasir putih. Ia menyambit di antara jangka lima tumba. Hebatnya adalah ia bikin batang pohon itu nancap berdiri, dalamnya kira empat dim, hingga yang menonjol di luar hanya tinggal satu dim, menyusul timpukan potongan kayu yang liahai itu, yang jiaweng pun melesat loncat ke pelatok bikinannya itu, yang ia injak, kemudian ia menimpuk pula dengan sebatang lain kesebelahan depan, ia bikin kayu itu berdiri seperti yang pertama, terus ia loncat ke pelatok itu sebagai injakan kakinya, demikian seterusnya. Nyatalah ketua Hoa Yang Pei sedang gunai kepandai yangnya enteng tubuh Teng Peng Tau Sui, ialah seberangi sungai dengan injak kapu, begitulah, dengan habisnya delapan potong kayu itu, ia pun sudah sampai di serambi, di bagian luarnya. Begitu lekas ia longok bagian dalam dari serambi, lekas ia mengumpatkan diri. Pantas tadi Nahao dan Koinamko segera menyingkir ke tempat gelap, kiranya di dalam serambi itu ada penghuninya. Serambi yang lebar itu, di bagian depannya ditutup dengan sero bambu yang rapat. Di dalam serambi, ada orang bergerak di antara cahaya api, dari luar melainkan kelihatan bayangnya. Setelah memasang meta, Eng Jiao Wang anggap ia bisa umpatkan diri di atas sero di bawah payon itu, maka dengan hati-hati tetapi sebat ia meloncat ke payon, untuk menyamber palangan payon, untuk menggelendotkan diri. Secara begini, benar ia bisa sembunyi. Ia terus membuat satu lobang kecil untuk mengintai ke dalam. Serambi benar ada lebar, sebuah lampu liu ii eiteng yang digantung, apinya menerangi seluruh ruangan. Di tengah ruangan ada satu meja semelah yang di atas mana, di bagian depan, ada lima buah perapian. Entah patung apa yang dipuja di situ, Eng Jiao Wang tidak dapat melihat nyata, karena selembar banti yang yang tertutup, ada mengalingi padanya. Di kedua samping ada masing-masing sebatang ciak tai, tancapan lilin, yang lilinnya menyala. Kedua batang lilin ada sebesar lengan tangan. Di kedua samping serambi masing-masing ada satu stel kursi meja, taplaknya berwarna kuning, di bagian selatan dan utara, perlengkapan mirip dengan perlengkapan di Kim Tiao Tong, lengkap bendera Leng Kiai dan Tekpei. Di kirinya meja sebelah utara ada berduduk seorang umur. Kurang lebih 60 tahun, di kanannya berduduk orang usia kira 40. Kedua mereka sedang bicara. Orang yang tuaan, yang angkat sejilid buku, tanya, apa semua sudah teratur rapi? Loh Tau Chu wajibkan kita agar pada jam 5, semua sudah sempurna. Semua sudah diatur, kecuali di gudang garam, perahu yang diperintah balik melaporkan diang 3, sampai sekarang masih belum kembali. Mestinya tidak akan terjadi suatu apa, akan tetapi tanpa laporan, bagaimana kita bisa melaporkan terlebih jauh kepada ketua kita jawab orang yang mudaan. Juga kedua Tau Chu dari gudang garam sudah bertindak lancang, mereka sudah langgar aturan kita. Kui Lian Koli Hiantong dapat pesan dan tugas penting dari Pang Kyo, dengan berani dia cegat dan rintangi orang Hoa Yang Pei dan Siga Pei, yang datang memenuhi undangan, dia gagal, dia mendapat malu, tetapi dengan begitu ia pun merusak nama baik kita. Sekarang, dengan titahnya W.E. Semtong, dia sudah ditarik ke Chong Tu, pusat umum, tetapi toh dia belum dihukum. Mengenai ini, Lo Tau Chu akan periksa sendiri atau itu ada haknya Hyo Chu? Ditanya begitu, orang tua itu berpikir, tidak leluasa untuk aku campur urusan itu, jawab ia kemudian. Baiklah itu diserahkan kepada Lo Tau Chu untuk dia yang putuskan sendiri. Ketika itu muncul satu orang yang membawa Teng Loleng, Teng Lang, di depan meja ia memberi hormat kepada dua orang itu seraya berkata, Pang Kyo undang Ngao Yang Hyo Chu dan Bin Hyo Chu untuk membicarakan sesuatu. Dua orang itu manggut, terus mereka berbangkit akan ikuti orang ini, mereka lenyap di pintu angin. Eng Jiao Wong Duga dua orang itu adalah Hyo Chu dari masing-masing Tian Hang Tong dan Cheng Lontong, karena orang sudah pergi, ia pun hendak turun dari tempat sembunyinya, belum ia lompat turun, atau mendadak dari atas pintu angin ada melesat turun satu bayangan hitam, gerakannya pesat bagaikan seekor kucing atau kera, kakinya menginjak lantai tanpa menerbitkan suara, ketika dia sampai di meja, dia angkat kepalanya. Melihat orang itu, di dalam hatinya Eng Jiao Wong kata, sungguh bernyali besar. Bayangan itu bukan lain daripada A.Y. Kim Kong N.H.O. Dia lantas tarik selembar kertas dan jemput pit, setelah mempoles pit itu ke dalam bakhiet, ia segera menulis di atas kertas itu. Ia menulis dengan cepat sekali, setelah letak kipitnya, ia pun menghilang di belakang pintu angin. Terang ia hendak susul kedua Hyo Chu tadi. Baharu saja N.H.O. pergi, atau dari belakang banti yang muncul satu bayangan lain, gerakannya pun pesat dan enteng bagaikan angin, dia turun di dekat meja. Mengenai orang itu, di dalam hatinya, Tuliong kata, aku menyerah kalah. Orang yang kedua ini adalah Ko Inamko. Dia baka tulisannya N.H.O.O. Dia manggut. Dia pun segera menulis dengan cepat. Kemudian dia rogo sakunya akan keluarkan serupa barang, yang N.H.O. Weng kenalkan adalah sebatang anak panah Cho atau Bu Ie Chian. Suratnya itu ditusuk dengan panah itu, setelah mana, dia berlalu juga ke belakang pintu angin. Tuliong kagumi dua kawan yang nyalinya besar itu. Menampak perbuatan kedua kawan itu, ia anggap ia pun tidak harus datang dengan begitu saja, maka ia terus loncat turun, ia singkap seru untuk masuk ke dalam. Ia hampirkan meja, akan baka kedua potong surat. A.Y. Kim Kong menulis dengan, ringkas, terimalah hormatnya N.H.O.O., murid dari Ho A. Yang Pei. Ko Inamko menulis, hormat dari Ko In, murid S. Gak Pei. Hanya surat ini ditusuk dengan anak panah istimewa dari pendeta wanita itu, sebab itu adalah panah yang asalnya didapat dari orang Hang B.W.E. Pang di Lok Hun T.E., yang Ko In simpan saja, baharu sekarang dikeluarkan, dipulangkan. Diam di Ameng Jiao Wong merasa puas. Ia pun masih simpan panah semacam itu. Maka ia pikir, kenapa ia juga tak hendak meninggalkannya. Karena mana, ia jemput Pit, ia lantas menulis, hormat dari Ong Tuli Ong, angkatan muda dari Rimba Persilatan, ia tinggalkan surat ini bersama dua surat kawannya. Kemudian ia pun pergi ke belakang pintu angin, akan dapati sebuah pintu di situ. Ia tidak berani berlaku sembrono, dengan hati-hatilah dekati pintu yang ia tolak dengan pelahan, akan melongok ke dalamnya. Di situ tidak ada orang, keadaan pun sunyi sekali. Maka dengan pelahan ia bertindak memasuki pintu itu, hingga ia jadi berada di suatu tempat lain. Kira lima enam tumbak jauhnya dari pintu ada sebuah gunungan, yang menghalang jalanan, tetapi, di kaki gunung palsu itu ada sebuah jalan lain, yang tikung menikung dan gelap, umpama ada penjahat sembunyi di situ, sukar untuk mengetahuinya. Karena Nahao dan Koin Amcu sudah masuk, ketua Hoa yang P ini pun tak mau mundur. Sambil memasang metu ia bertindak masuk di jalan gunung. Palsu itu. Ketika ia muncul di lain sebelah, ia dapati satu tempat terbuka, yang jalanannya lebar dan ada pepohonan di kedua sisinya. Akan tetapi di waktu malam seperti itu, tak bisa orang melihat jauh ke depan, tak dapat diketahui berapa panjangnya jalan itu. Eng Jiao Wang maju terus. Dari kedua sisi jalan itu, antara pepohonan, kadang terlihat cahaya api tetapi tidak ada orang sama sekali. Adalah setelah jauhnya beberapa panahan, baharu kelihatan sebuah sansun atau kampung, yang terkurung oleh pohon cul, pek, dan siong. Jalanan terbuat dari batu putih, diapit dengan pohon bambu halus dan bunga. Eng Jiao Wang merasakan suasana tak menyenangkan, karena itu, ia tidak mau berlaku sembrono. Sekarang terlihat sisa bulan sisir dan bintang pagi yang jarang. Dengan jalan di situ, gampang ia dapat dipergoki umpama di situ ada orang jahat. Maka terpaksa ia ambil jalan antara pepohonan. Satu kali, selagi ia taruh kakinya dengan pelahan, Eng Jiao Wang merasakan kena injak suatu barang lembek, lalu injakannya itu disusul oleh suara melesatnya suatu benda. Ia terperanjat. Segera ia loncat mundur dengan gerakan Kim Lee Tsu Chuan Po atau Tambra Emas lompat berbalik. Benar di saat ia berlompat, ada anak panah yang menyamber dari samping, dari bawah ke atas, apabila ketua Hoa Yang Pei ini tidak berlaku gesit, pasti ia jadi korbarnya panah rahasia itu. Tepat dugaannya Tsu Leong bahwa, di situ mesti ada pesawat rahasia. Namun tidak menjadikan ia juri, ia maju terus. Bukankah Nahao dan Koin sudah maju mendahului ia? Sekarang ia ambil jalanan batu putih itu, ia berlari dengan pesat sekira sepanahan jauhnya kembali. Eng Jiao Wang lihat sebuah rumah besar, yang potongannya beda daripada rumah yang kebanyakan, payonnya lebar, pintunya tiga, masing-masing jendelanya pun berlainan rupanya. Dari dalam jendela terlilihat cahaya terang. Pun di sini tidak ada penjaganya. Dengan hati-hati Eng Jiao Wang hampirkan rumah itu. Ia tidak dengar suara apa juga. Setelah melihat ke sekitarnya, ia mendekati sebuah jendela model daun pisang. Ia pecahkan kertas jendela untuk mengintai ke dalam. Ia tampak sebuah ruangan lebar. Belasan tumbak dari jendela, ada satu tempat pemujaan atau sembahyang, yang dikitari loneng dua kaki. Entah patung apa yang dipuja di situ tak dapat dilihatnya, karena tertutupkan kain kuning seantaranya. Di luar loneng ada tiga buah meja besar tata pelaknya warna kuning juga. Di atas pengelari ada digantungkan belasan pelita liun liteng. Di depan setiap meja ada sebuah kursi. Di empat penjuru ruangan pun ada meja serta kursi dengan taplak meja dan tutup kursi berwarna merah. Di kedua samping ketiga meja di depan tankan ada ditaruhkan satu bok tai, atau pei kayu, besarnya lima kaki, tingginya tiga kaki, diletak di atas kaki kayu juga. Bok pai itu ada dituliskan huruf merah tetapi yang jauh tak dapat bokal, karena terpisahnya cukup jauh. Di setiap kursi dari ketiga meja itu ada duduk masing-masing satu orang. Di depan mereka, berduduk di kiri kanan adalah kedua hiocu tadi, ialah haoyang siangci dan tian kongciu bintai si tangan malaikat. Yang duduk di tengah ada seorang dengan umur kurang lebih 60 tahun, mukanya perok, kumis jenggotnya pecah tiga tetapi romannya keren. Dia mengenakan tung sahabiru, tetapi tidak memakai kopiah. Rupanya dia adalah Tianlem Itso Buyeyang, liong tau pangkou atau ketua dari hangbue epang. Melihat ruangan itu, Engjiao Wangkagumi Buyeyang sebagai lorang kengou luar biasa, kepala dari serombongan kaum sungai telaga. Rupanya mereka itu sedang berdamai, hanya entah urusan apa yang dibicarakan karena suara mereka tidak terdengar nyata, apa yang dapat dilihat adalah gerak-gerik mereka. Di dalam ruangan itu bukat berada cuma mereka berlima, tiga-empat tumbak jauhnya dari tempat pemujaan, ada dua anak muda yang berdiri diam dengan kedua tangan diturunkan. Kemudian, selang sedikit lama, Buyeyang berbangkit akan menoleh kepada kedua anak muda itu, ia geraki tangannya, atas mana dua orang itu memberi hormat sambil menjura, lalu mereka undurkan diri ke belakang, keluar dari masing-masing dua pintu kecil. Engjiao Wangkagumi lihat, sama sekali ada sembilan pintu kecil semacam itu, atau barangkali dua belas. Tidak semua pintu kelihatan tegas oleh ketua Hoa Yangpei, karena itu teraling mejanya ketiga pemimpin itu. Karena percaya, apabila ia berada di sebelah belakang, lah akan bisa dengar pembicaraan, mungkin yang mengenai pihaknya sendiri, Engjiao Wangkagumi lalu pergi ke sebelah belakang itu. Ia berlaku sebat tetapi waspada. Ia hanya pikirkan, ketika itu, untuk sampai pada saat terang tanah, sudah tidak banyak tempo lagi. Dengan berani ia hampirkan pintu belakang, pintu angin, setelah perhatikan sekitarnya, ia tolak sedikit daun pintu, untuk mengintai ke dalam. Di sini tidak ada yang menjaga, diam-diam ia menyeplos masuk. Lekas ia pergi ke belakang tempat perjamuan, Sintan. Segera ia cari tempat untuk umpatkan diri, ialah di atas pengelari. Ia merasa heran mendapati pengelari itu tidak ada debunya, ia curiga. Sementara itu terlihat, Sintan, yang ditutup cita kuning, berada di tempat luasnya 7-8 tumba. Api penerangannya cuma sebuah pelitaban lianteng, yang apinya kecil dan suram. Sukar akan lihat nyata Sintan itu kecuali orang turun dan mendekati. Pun ada berbahaya untuk periksa Sintan, karena untuk kaum Kang O, itu ada satu pantangan besar. Sebagai orang Hoa Yang Pei, Eng Jiao Wong tidak berani berbuat demikian. Di atas meja kedapatan Hyo dan Bunga, juga Leng Kia dan Leng Pei. Di kiri kanan Sintan itu juga ada beberapa macam perkakas hukuman. Dari tempat semunyinya ini, Eng Jiao Wong bisa melihat dan juga mendengar suara orang. Mulanya ia dengar hal yang tidak ada hubungannya dengan ia, sampai terdengar Bintai bilang, kejadian kali ini ada di luar dugaan. Kep Jiyelian Hoan O kita pun tak pernah ada orang luar yang mendatangi. Maka nanti, apabila urusan sudah selesai perlu kita mengadakan perbaikan dan perubahan untuk mencegah bencana di kemudian hari. Bagaimana pikiran Pangcu? Bin Hyantei benar, Bu Ye yang manggut. Tetapi aku telah bersiap siang. Aku undang Hyantei berduapun untuk membicarakan hal ini. Aku tahu, persiapan kita di depan dan hanya bisa dipakai untuk menghalangi orang Kang O biasa, tidak orang yang sekarang mengunjungi kita. Di antara mereka ini, ada yang liahai. Barisan Hou Sitin kita, yang seperti permainan anak, tidak bisa dipakai merintangi mereka itu. Sampai sekarang belum ada orang yang masuk kemari, mungkin dugaanku meleset. Tiba-tiba ketua ini berbangkit. Ada serupa barang yang aku hendak perlihatkan kepadamu, Jiu Ye Hyantei, ia menambahkan, lalu dengan sekonyong tubuhnya meleset ke arah pengelari. Eng Jiao Wong kaget, ia sangka orang telah ketahui ia bersembunyi di situ. Ia lantas bersiap untuk menghadapinya. Tetapi segera hatinya lega. Pangko itu hanya capaikan pengelari di atasan kepalanya, dari situ dia ambil satu bumbung bambu warna merah, lantas dia turun pula. Diam di Ameng Jiao Wong tertawa dirinya sendiri. Ia mirip dengan si penjahat yang hatinya kecil. Apabila ia lantas menyingkir, atau menghadapi ketua Hang Wee Pang itu, tidakkah rahasianya ketahuan? Dengan tenang ia terus mengawasi pula. Bu Ye yang duduk pula di kursinya, kedua Hiocu yang diajak bicara itu berbangkit akan dekati ia di mejanya. Ia lantas buka tutup bumbung, dari dalamnya ia keluarkan sebungkus sutra kuning, yang terus ia buka. Isinya bungkusan itu ada dua lembar kertas, ia lantas beber satu di antaranya. Lihat, Hiantue, ia kata ini yang ditandai merah ada tempat yang dilalui kedua rombongan Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei selama perjalanan mereka kemari. Pikirku, sehabis ini aku hendak tutup semua tempat itu buat diganti dengan yang nanti kita buka baru. Pada hari belakangan ini, aku pun telah dapat tiga jalanan yang baru, buatan alam. Tadinya pernah aku memeriksa tiga tempat itu, tetapi aku tidak memperhatikannya. Setelah tenangkan diri beberapa hari, aku teringat kepada keterangannya seorang berilmu, yang baru ini aku ketemukan. Dia juga lah yang hunyukan aku Cap Jelian Hoan Ou ini, yang mirip dengan Taman Bunga Toh. Katanya, asalnya Cap Jelian Hoan Ou adalah tempat pertapaannya seorang berilmu, setelah meninggalkan tempat ini, orang berilmu itu tutup perbagai jalanan penting. Aku diberitahukan bahwa tempat ini mencil tetapi penting untuk siapa hendak tancap kaki di sini. Memang, siapa tidak kenal baik keadaan di belakang gunung Gantong San, tidak nanti dia dapat cari tempat kita ini. Memang beruntung Bu Ye Yang, setelah pengunjukkan orang berilmu yang dia sebutkan tadi, dia berhasil menemui Hun Cui Kuan berikut Cap Jelian Hoan Ou di mana ia bangunkan pula Hang Bue E Pang bersama tiga gedung bahagian dalam, Lue E Sem Tong, lalu lengan dibantu oleh Hao Yang Xiang Ji dari Tian Hang Tong, gedung burung Hong, Bintai dari Cheng Loon Tong, gedung burung Loon, dan Ou Giok Seng dari Kim Tiao Tong, gedung burung Garuda, yang semuanya lihai, ia bikin sarangnya ini jadi sarang yang sangat tersembunyi dan berbahaya, sedang ia sendiri, dengan kecerdikan dan kelicinannya, berhasil mengumpulkan orang kosin untuk jadi kaki tangannya. Ia tahu jelas segala apa yang kejadian selama kedua kaum Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei alami di sepanjang jalan untuk memenuhi undangannya, sesudah tetamunya sampai di Cap Dielian Hoan Ou Baharu sekarang ia himpunkan semua hiocu dari Lue E Sem Tong, tiga gedung dalam. Eng Jiao Wong kagum akan kecerdikan dan keterlitiannya Bu Ye Yang, tetapi dengan inipun ia jadi ketahui, ketua Hang Bu E Pang itu telah ketahui segala perbuatan orang sebawahannya. Ia ingin melihat lebih nyata, walaupun ia tahu, gedung Tian Hang Tong ini ada berbahaya. Ia geser tubuhnya. Ia percaya betul, ia akan kealingan banti yang kuning itu, hingga orang tak dapat lihat padanya. Begitulah ia pindah ke sebelah kiri tetapi, baharu saja ia sembunyi, ia rasakan seperti ada orang yang betot ujung bajunya. Ia menoleh dengan segera, ia lihat ujung ban. Tiang bergerak sedikit, seperti bekas ketiup angin. Ia diam saja, tetapi ia pasang meta, Bu Ye yang di dalam rapatnya masih saja berkata-kata, sampai Aoyang Xiangji keluarkan segulung kertas dari sakunya, yang ia buka depan ketuanya itu, atas mana, si ketus, manggut berulang. Kelihatannya perlu kita periksa tiga tempat itu untuk ketahui pihak lawan dapat ketahui atau tidak, berkata Aoyang Xiangji. Turut penyelidikanku yang saksama, tidak ada tanda suatu apa juga bahwa musuh pernah pakai itu, tetapi ada laporan bahwa musuh telah masuk dengan diam-diam maka inilah luar biasa. Apa mungkin ada jalan rahasia lain? Kalau hal benar terjadi, tak dapat kita persalahkan orang kita yang bertugas berjaga. Bintai turut bicara. Kita harus insaf, di pihak lawan, yang terdiri dari dua kaum, ada orang yang luar biasa lihai. Menurut laporan dari cabang Hun Chu ke-16 di Barat Utara, pendeta wanita dari si Gak Pei yang paling lihai, yaitu Chu Chie Taesu, telah ajak murid kesayangannya mendatangi Gantong San, hanya entah mereka sudah memasuki Cap Jie Lian Hoan Ou atau belum. Jikalau pendeta itu datang, ia tentu tidak bersendirian, berbagai Tukou kita pasti tak akan sanggup perintangi padanya. Bu Ye yang bersenyum. Menurut laporan O Tukou, yang telah langgar aturan kita, juga Tiat Su Tujin dari Hoa Yang Pei telah datang kemari, menerangkan ia. Ia dan Tu Chie Taesu adalah angkatan tua dari kedua kaumnya. Biarlah mereka datang, supaya aku bisa belajar kenal dengan kelihayaan mereka. Tentu saja aku insaf, saat ini ada saat mati hidupnya Hang Bue E Pang kita, maka itu, tidak nanti aku. Relah mengantapkan pendirianku ini kena digempur musuh. Umpama, kita toh terdesak, aku percaya kita akan dapat mengundurkan diri dengan ambil jalan rahasia O Hietu. Tikungan ikan hitam, jalanan keluar yang paling terahasia itu. Satu kali cap Jialian Hoan O termusnah, aku pun akan bakar ludas Lek Tiok Tong dan Pek Tiok Rem. Bercekat hatinya Eng Jia Wong akan dengar ucapan mengancam dari ketua Hang Bue E Pang itu. Orang jadinya ada kandung niat jahat sekali. Jadi tepat kepada pepatah, orang tak pikir ganggu hari mau, hari mau berniat celakai manusia. Tidak sia-siap perjalananku ini, aku jadi kenal tabaat manusia, pikir ketua Hoai yang P ini. Buye yang benar lihai, dia perkuat sarang, dia pun siapkan jalan molos. Diam-diam Tuleong bergirang, karena ia ketahui rahasia musuh. Selamat menikmati.